Pemirsa melambungnya harga telur ayam di pasaran membuat warga Cisau Kabupaten Tangerang rela mengantri untuk berburu telur pecah di peternakan ayam. Meski retak dan pecah, warga bisa membeli telur pecah ini dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran. Sejak pagi hari sejumlah warga sudah mengantri di salah satu loket peternakan ayam di Cisau Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka rela datang ke peternakan untuk mendapatkan telur pecah dari peternak. Di sini mereka bisa mendapatkan telur pecah seharga Rp19.000 per kilogramnya. Jauh lebih murah dibanding harga telur di pasaran yang kini mencapai Rp29.000 per kilogram. Meski retak atau pecah, namun warga mengaku telur yang dijual masih dalam kondisi bagus dengan harga jauh lebih murah tentunya. Rp19.000.000 per kilogram. Tidak ke uji. Oh gitu. Kalau di sini lebih murah ya? Kalau di sini sih agak-agak mendingan. Tidak ke uji. Pak. Pak berapa itu terletak pak? Rp20.000.000 per kilogram. Ini Rp19.000.000? Iya. Kalau di pasar pak? Kalau di pasar Rp29.000 kalau bagus. Kenapa bisa beli terletak? Ini agak mula. Kalau di itu nggak puji ya? Iya. Meski warga menyadari adanya ancaman bakteri dari telur yang sudah pecah, namun melambungnya harga telur ayam di pasaran membuat warga memilih membeli telur dengan harga yang lebih murah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. Banten, Ainyus melaporkan.